Seorang prajerit Ukraina yang ditangkap memintarkan senegaranya untuk meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Rekamannya viral sejak diunggah di akun telegram ademoderasia pada kamis 11 Januari 2024. Salah seorang prajerit Ukraina yang ditahan militer Rusia menceritakan seperti apa, ia dipaksa untuk ikut terjun di medan pertempuran. Vasily Romanov sebelumnya menerima panggilan dua kali, tetapi menolak datang ke kantor pendaftaran militer untuk ketiga kalinya. Perwakilan dari kantor pendaftaran militer segera membawanya keluar rumah dengan membawa barang-barangnya. Persiapannya sangat buruk, kenang prajerit itu. Di tempat latihan, mereka membagikan enam butir amunisi untuk ditembakkan seminggu sekali. Di Brigade Mekanik ke-63 tempat Vasily berakhir, tidak ada yang mau bertarung. Semua orang dimobilisasi, semua orang menginginkan perdamaian dan ingin pulang, kata tahanan tersebut. Menurutnya di garis depan, semua orang memahami bahwa pasukan Rusia memiliki keunggulan luar biasa dalam hal daya tembak. Artileri Rusia mulai menyerang tank, mortir di pihak kami, ada kehindingan. Ketika Vasily menyadari bahwa satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya adalah dengan menyerah, dia dengan sukarela meletakkan tangannya. Tidak ada agresi dari persenil militer Rusia. Mereka membawakan teh, lalu pada malam harinya mereka memberi saya sesuatu untuk dimakan seperti sup, kentang dan roti, kata tahanan tersebut. Kepada persenil militer Ukraina, Vasily mendesak mereka untuk menghentikan perlawanan. Segera menyerah, jangan tembak, tapi segera menyerah, katanya. Video ini viral dan menemui beragam komentar dari warganet. 4, berdema, ketika mereka untuk beradaan, kita bertanya. Mereka ada yang berada di awal, mereka tidak masuk, dilih kembali dari. Tidak ada pula, dan ternyata, dan menemunnya, dan menemukan kita. Dan kita mulai menerima kasih. Saya sudah menerima, saya sudah menerima, menerima tangan. Saya sudah menerima, saya sudah menerima, menerima dan menerima. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!